Riana Sari, istri dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, resmi menjabat sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Lampung. Pelantikan yang diselenggarakan di Gedung Pusiban, kantor Gubernur Lampung, pada Jumat 7 Februari 2020, dihadiri oleh Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, SD Nurjadin, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, serta tamu undangan dan anggota Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Lampung yang akan dilantik. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung. Dalam sambutannya, Arinal Junaidi menyampaikan bahwasannya kita perlu memiliki inisiatif tidak harus tergantung ke rumah sakit, tapi akan diupayakan dalam pencegahan penyakit pembunuh nomor 1 ini dengan cara sosialisasi ke lapangan sekaligus ke desa-desa. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, SD Nurjadin, mengatakan dalam sambutannya, program tertinggi dari BPJS tahun 2019 adalah untuk penyakit jantung hampir 10 triliun rupiah beban BPJS. Berdasarkan hasil RISKESDAS, 2018 terjadi peningkatan tren jumlah penduduk Indonesia yang sudah terdiagnosa penyakit jantung. Pada tahun 2013, 0,5 persen, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,5 persen. Seperti diketahui, penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia dan Indonesia. SD berharap para pengurus dapat lebih kreatif dalam menjalankan program-program kerja Yayasan Jantung Indonesia, karena target yang bakal dihasar adalah kaum milenial. Sedangkan Riana Sari, yang baru saja dilantik menjadi Ketua Yayasan Jantung Indonesia Lampung, ia akan membawa program-program saat turun di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Melalui PKK dan Dekra Nasda, ia akan tularkan ke kaum-kaum milenial. Dan Riana juga menghimbau kepada kaum milenial agar berhenti merokok untuk hidup lebih sehat. Saya mempunyai pesan untuk di Provinsi Lampung untuk memfokus ke milenial atau bahkan usia di bawah milenial tadi, karena jantung ini sudah mengena ke masyarakat yang lebih muda. Kita sering dengar ada agi sosialita, agi olahraga, atau meninggal mendadak masih 20-40, gitu. Jadi kita bagaimana mengedukasi calon-calon penerus bangsa, yang nantinya bisa jadi calon-calon pemimpin. Nanti kita akan ada bonus demografi di tahun 2030-2050, tapi kalau generasi kita, generasi yang akan kerja, generasi yang akan jadi penerus, nantinya tidak sehat, kita akan kalah bersaing di dunia global. Jadi, menurut saya adalah kita mongkut ke promotif-preventif dan kita sasarkan ke milenial dan sosial di bawah milenial. Ya, programnya ini yang jelas, selama ini kan 15 kabupaten kota yang saya biarkan lagi. Ya, nanti kalau saya belum beri batas kebupaten kota, ada kegiatan PKK, ada kegiatan Pekranas, dan ini juga, mungkin nanti ada 6 jatuh. Nah, hatinya juga, sebuah acara. Kalau selama ini, kita lihat kan banyak ibu-ibu yang dikompok jantung itu, banyak ibu-ibu yang sudah usia 40 ke atas. Nah, ini tadi saya dapat dititipan bahwa, tahun milenial ini akan kita bakitkan lagi gitu ya, di rangkul gitu ya, bagaimana ya? Dari Bandar Lampung, Kalbirikardo melaporkan. Dari Bandar Lampung, Kalbirikardo melaporkan. Dari Bandar Lampung, Kalbirikardo melaporkan.